Intro Tidak ada yang tahu akan hari esok Tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi Tidak ada yang tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini Gempa yang terjadi pada tanggal 14 sampai 15 Januari 2021 Telah meratakan segala bangunan Dari rumah Sekolah Rumah ibadah Kantor Semua mengalami kerusakan yang parah Sebagian besar rata dengan tanah Dan mereka harus kehilangan anggota keluarganya karena tertimpa bangunan Beberapa orang juga harus mengalami luka Akibat tertimpa bangunan Rasa takut dan trauma jelas masih dirasakan oleh mereka Minggu tanggal 24 Januari 2021 Dalam perjalanan kami ke daerah Tapalang Barat Untuk mendistribusikan bantuan sembako dari Yayasan Tangan Pengharapan Tangan Pengharapan telah bergerak membagikan bantuan berupa paket sembako Kepada para korban bencana gempa bumi yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat Tim peduli sesama dan relawan berjuang melewati gunung Untuk membagikan seribu paket hingga sampai ke tempat pengungsian Dan bertemu masyarakat di Mamuju, Sulawesi Barat Ya ini teman-teman pemuda Pancasila Membantu kita tim Yayasan Tangan Pengharapan untuk mendistribusikan Bantuan ke masyarakat di Desa Dungkai Kecamatan Tapalang Barat Kali ini kami melihat kondisi dari sini Bahwa memang sangat dampak yang kami harap Yang kami alami saat ini memang betul-betul mengerikan Jadi kami minta terima kasih banyak kepada Tangan Pengharapan dari Jakarta Pusat Untuk kemudian bisa diseluruhkan bantuannya dari sampai ke sini Sebenarnya banyak bantuan dari pusat ataupun dari daerah lain Namun sampai saat ini kita belum melihat bagaimana Asumbansi secara langsung Karena banyak penjaraan di tengah jalan Saat ini kita sudah menyaksikan bagaimana kondisi yang ada di rumah kami Di rumah saudara saya Namun dari daerah-daerah lain pun juga akan lebih parah Kita biasa melihat di bagian sini lorong Itu sangat parah Bahkan atapnya rata dengan tanah Malam ini kami masih ada di Kabupaten Memuju Di tempat pengungsian mandiri masyarakat Kabupaten Memuju Dan kondisi di Kabupaten Memuju juga kita menyeluruhkan bantuan Sungguh harus berhati-hati karena rawan penjarahan Tetapi hari ini penyaluran bantuan dari yayasan Tangan Pengharapan dapat berjalan dengan baik Kulun dipercaya dan natur dari yayasan Tangan Pengharapan Untuk mendistribusikan bantuan sembako bagi korban banjir Di desa Sungai Pabuk Akses menuju jalan ke korban itu kita lalui dengan perahu atau kelotok Kita mohon doanya agar kami diberi kemudahan Warga-lewarga yang kita berikan tantuan juga sesuai dengan harapan Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Kami dari Relawan Sungai Tabuk Membantu sedikit bantuan sembako untuk korban banjir Di Kalsel khususnya Kejamatan Sungai Tabuk Desa Lokbeintan Lama Ini keadaan air kurang lebih 1 sampai 1,5 meter Banyak warga yang masih belum mengungsi dikarenakan harta benda yang masih mereka khawatirkan di dalam rumah Akses menuju daerah ini hanya bisa dilalui menggunakan kelotok perahu yang bermesin Kurang lebih dari pusat kota Simpangpat Sungai Tabuk Hampir 2 jam kita melalui beberapa sungai Terima kasih kepada semua Relawan atas bantuannya Selain membagikan paket bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam Tim Yesen Tangan Pengarapan juga membagikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan Seperti saat ini tim peduli sesama Yesen Tangan Pengarapan Lagi dalam persiapan mau perjalanan ke kota Bogor dan Bekasi Untuk membagikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan Setelah pembagian sembako tim Yesen Tangan Pengarapan akan melanjutkan juga dengan pembagian nasi siap saji Untuk itu terus ikutin kita dan jadi seluruh berkat buat orang lain Total bantuan yang telah disalurkan sampai di minggu ke-49 sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas 17.073 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker 36.925 paket sembako dan bantuan dana tunai kepada 2.181 kepala keluarga yang membutuhkan Bantuan telah disalurkan ke lebih dari 142 titik lokasi di seluruh Indonesia Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama Dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya Atas nama Yayasan Tangan Pengarapan dengan mencatumkan keterangan transfer peduli sesama Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengarapan Helping people live a better life